Hai hingga saat ini ruas jalan tol Trans Sumatra beberapa diantaranya telah dioperasikan ya PT Utama Karya telah merampungkan sekaligus mengoperasikan 5 ruas jalan tol Trans Sumatra atau JTTS ada pun kelima ruas jalan tol yang telah dioperasikan oleh PT Utama Karya tersebut adalah yang pertama yaitu tol terbang dibesar pematang panggang kayu agung atau terpk kemudian tol bekahuni terbang dibesar atau tol bakter lalu tol Palembang Indralaya tol Medan Binjai dan tol Pekan Baharudumai adapun kelima ruas jalan tol Trans Sumatra ini merupakan bagian dari 28 ruas jalan tol terbang Sumatra yang memiliki total panjang lebih dari 2800 km dengan nilai investasi diperkirakan mencapai 555,38 triliun rupiah seperti dikutip dari salah satu sumber bahwasannya Direktur Operasi tiga utama karya menuturkan untuk tahun 2022 setidaknya ada empat ruas tol jalan tol Trans Sumatra yang akan segera dirampungkan dan segera beroperasi ya terbaru contohnya ruas tol Binjai Stabat yang merupakan bagian dari Seksi 1 ruas tol Binjai Pangkalan Brandan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022 Presiden Joko Widodo telah meresmikan jalan tol Binjai Langsa Seksi 1 Binjai Stabat yang membentang sepanjang 11,8 km ruas yang menjadi bagian jalan tol Binjai Langsa sepanjang 131 km tersebut jika telah rampung secara keseluruhan maka jalan tol tersebut akan menghubungkan Provinsi Sumatra Utara dengan Provinsi Aceh Presiden Jokowi menuturkan bahwasannya ruas tol Binjai Stabat juga akan mempermudah akses ke berbagai kawasan pariwisata di Sumatra Utara seperti misalnya Bukit Lawang di Bahoro kemudian kawasan wisata Tangkahan dan kawasan wisata rohani Tuan Guru di Tanjung Pura Langkat Selain itu ruas tol Binjai Stabat juga akan menghemat waktu perjalanan dari Medan Stabat dari 2,5 jam menjadi 45 menit Selain itu perjalanan dari Stabat ke Bandara Kuala Namu juga lebih cepat menjadi 1 jam perjalanan dari sebelumnya waktu tempuh 2,5 hingga 3 jam perjalanan dengan beroperasinya ruas tol Binjai Stabat Ruas tol ini menjadi ruas tol pertama yang dioperasionalkan di tahun 2022 Lalu bagaimana dengan ruas tol lainnya? Bergeser ke Provinsi Bengkulu, ada ruas tol Taba Penanjung Bengkulu yang memiliki panjang sekitar 18 km yang direncanakan akan beroperasi pada akhir bulan Maret tahun 2022 ini Ada pun hingga saat ini, progres tol Taba Penanjung Bengkulu untuk pembebasan lahan telah mencapai 99,9% dan konstruksi telah mencapai 95,2% Di Provinsi Riau ada ruas tol Pekanbaru Bangkinang yang saat ini juga telah mencapai progres yang signifikan Sama halnya dengan tol Taba Penanjung Bengkulu Tol yang dirancang sepanjang 40 km ini juga direncanakan beroperasi pada akhir Maret atau awal bulan April tahun 2022 Ruas tol yang menghubungkan kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar ini, progresnya telah mencapai lebih dari 95% Sementara untuk Provinsi Aceh, ada ruas tol Sigli Banda Aceh, Seksi 2, Selumeum Janto yang ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2022 Ya, secara keseluruhan progres konstruksi dan pembebasan lahan tol Sigli Banda Aceh telah mencapai 47,8% dan 65,3% Ada pun ruas jalan tol tersebut ditargetkan dapat tersambung secara utuh pada awal tahun 2023 mendatang Sementara saat ini PT Utama Karya juga tengah membangun ruas lainnya Seperti ruas jalan tol Padang Sicincin yang masih terus dikebut Lalu kemudian teruas tol Simpang Indralaya Moraenim Kemudian tol Binjai Langsa, Seksi Binjai Pangkelemrandan Dan tol Kuala Tanjung Teping Tinggi Parapat Ada pun untuk ruas tol Padang Sicincin dengan progres konstruksi saat ini telah mencapai 45,3% Dan pembebasan lahan telah mencapai 47,5% Untuk tol Simpang Indralaya Moraenim Sepanjang 119 km telah mencapai progres pembebasan lahan 52,2% Dan progres konstruksi mencapai 45,3% Ada pun tol Binjai Langsa, Seksi Binjai Pangkelemrandan Memiliki progres pembebasan lahan mencapai 44,2% Dan konstruksi mencapai 47,9% Tol Kuala Tanjung Teping Tinggi Parapat Progres lahan telah mencapai 86,4% Dan konstruksi mencapai 62,9% Selain ruas tol tersebut Ada juga ruas tol kisaran Indrapura Dengan progres pembebasan lahan mencapai 26,8% Dan progres konstruksi mencapai 32,2% Sementara saat ini PT Utama Karya Juga memasuki tahap perencanaan Untuk pembangunan 3 ruas jalan tol Trans Sumatera tahap 2 Ada pun ketiga ruas jalan tol tersebut Adalah ruas tol Betung Tempino Jambi Kemudian tol Jambi Rengat Dan tol Rengat Pekanbaru Ada pun total panjang ketiga ruas JTTS tahap 2 tersebut Mencapai 574 km Terima kasih telah menonton